Pengacara mendiang anggota Densus 88 anti-teror Polri, Dipda Ignatius Dwi Frisco Sirage atau IDF Jajang, menilai kematian IDF janggal dan tidak masuk akal. Jajang mengatakan mustahil senjata api atau senpi yang baru dikeluarkan dari tas tiba-tiba meletus dan mengenai bagian kepala korban. Terlebih lagi tersangkanya adalah anggota Densus 88 yang pasti terlatih. Jajang mengungkapkan sebelum peristiwa penembakan terjadi, tersangka atas nama Dipda IMS sudah memasukkan magasin peluru ke dalam tas. Oleh karena itu, ia menduga senpi ilegal untuk menembak Dipda IDF memang sudah disiapkan. Lebih lanjut, Jajang mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD hingga Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo turun tangan melihat kasus ini. Ia mengaku khawatir jangan-jangan kematian Bribda IDF ini merupakan tragedi Sambo Jenderalist II. Sebelumnya, Polri mengungkapkan sejumlah fakta baru dalam kasus penembakan yang menewaskan Bribda IDF. Diketahui Bribda IDF tewas terkena tembakan oleh rekan sesama polisi di kawasan Rumah Susir atau Gusung Polri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Juli 2023, 01.40 waktu Indonesia Barat. Dalam kasus ini, polisi menangkap dua tersangka, yakni Bribda IMS dan Bribka IG. Para pelaku dan korban merupakan anggota Densus 88 anti-teror Polri. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Kramacat di Jakarta Timur, ada satu luka tembakan di kepala bagian belakang telinga kanan sampai belakang telinga kiri. Sebelum kejadian, salah satu tersangka penembak Bribda IDF meminum alkohol. Dari hasil rekaman CCTV yang diperoleh penyidik, para pukul 139.09 Bribda IDF masuk ke dalam kamar saksi AM. Kemudian Bribda IMS kembali mengeluarkan senti tersebut dan menunjukkannya kepada Bribda IDF. Namun senti tersebut meletus sehingga mengenai Bribda IDF. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!